Halo guys, kita ketemu lagi di YouTube channel Kakak Siti. Kali ini Kakak Siti mau review parfum Oriflame dari seri Lost in You EDP. Farfumnya, kategori dari parfum ini adalah Floral Woody Musky. Top notes dari parfum ini adalah Ginger, Middle Notes, Bunga Pioni, Base Notes, Tongkabin, dan Max. Seperti ini, Made Indonesia Create by Sweden, isi 50 mili, ada logo halalnya, PP POM RI ada di sini. Mari kita buka teman-teman. Dan, parfumnya masih baru, belum dibuka. Aku belum nyoba parfum ini, aromanya seperti apa. Kita sama-sama ya, ngeliat, mencoba parfumnya seperti apa aromanya ya. Kita buka dulu. Lucu ya parfumnya ya. Ada emboss tulisan Lost in You di sini. Ini kayak kalau disatuin sama pasangan yang untuk parfum cowok, dia kayak bentuk botol, jadi setengah botol nih. Jadi warnanya pink, ini Lost in You For Hair EDP, isi 50 mili. Mari kita coba buka dan review gimana aroma si parfum ini. Kita coba spray-nya. Bagus ya. Berasa maski ya. Floralnya si parfum ini berasa banget segar di awal. Perpaduan dari Ginger, Bunga Pioni, dan Tongkabinnya bikin parfum ini segar, warm spicy, ada spicinya. Tapi sedikit, lama-lama dia aroma tongkabinnya itu berasa maski dari si parfum ini manis. Jadi wangi floral perpaduannya dengan tongkabin itu, awal-awal si parfum ini strong ya. Semprot pertama, tapi lama-lama dia makin nggak terasa strong. Tapi aroma si tongkabinnya itu menutupi, berpadu dengan si bunga pioni ini. Jadi teman-teman yang suka parfum yang aroma bunga, floral gitu, bunga-bunga pioni, dan maski itu cocok buat teman-teman yang suka jenis parfum seperti ini. Aku semprot 5 menit ya. 5 menit dari yang tadi. Makin lama makin ada woody-nya. Makin woody tuh parfum agak bedak-bedak begitu. Tapi tongkabin yang bikin berpadu dengan, berasa jadi ginger yang di awal itu nggak berasa jadinya. Jadi lebih bunga pioni-nya bikin dia jadi woody gitu. Terus tongkabinnya bikin dia berpadu jadi soft, lama-lama lembut gitu parfumnya. Mewah sih kalau aku bilang. Teman-teman bisa coba parfum ini. Tapi kalau teman-teman yang suka parfum jenis yang kayak strong, kayak buat cowok gitu. Kadang-kadang nggak suka yang terlalu sweet, yang manis. Jadi ada manisnya parfumnya, tapi nggak terlalu manis parfumnya. Mungkin nggak cocok buat teman-teman. Tapi kalau yang suka parfum yang maski, woody, ada warm spicy sedikit gitu, ini cocok buat teman-teman. Bisa ambil gitu. Oke coba ya. Tapi aku lucu dengan botolnya sih. Udah aku beli tahun lalu, ini parfum, tapi belum sempat aku review. Karena ada teman yang komen di kolom komentar Youtube, aku mau coba review parfum ini. Aku lupa namanya. Hai mbak, aku sudah review ya buat mbak. Dan semoga bermanfaat buat mbak reviewnya. Kalau aku bilang, parfum oriflame itu unik-unik sih ya. Nggak bisa kita samain gitu ya. Yang satu ini pengen yang lama, udah nggak ada lagi, tapi pengen aroma seperti parfum itu. Teman-teman coba aja, parfumnya banyak kok. Jadi dia nggak bisa dikatakan mirip dengan parfum yang lain. Jadi unik gitu. Kalau nggak kita coba sendiri, kita nggak tahu. Tapi setidaknya di bot gitu, ini parfum jenis yang segar kah, manis kah, atau parfum yang woody gitu. Jadi teman-teman tinggal lihat tagline-nya aja, parfum ini jenisnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa memilih untuk mencoba parfum yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan teman-teman sendiri. Teman-teman, sekian review dari KK Siti. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Review dari Lost in You EDP. Buat teman-teman yang mau beli parfum ini, bisa kontak KK Siti ada di kolom komen, deskripsi boxnya ada. Aku tinggalkan nomor handphone aku. Buat teman-teman yang mau bergabung oriflame, boleh juga kontak nomor WA aku. Buat teman-teman yang mau cari parfum oriflame, atau yang sudah mencoba parfum ini, coba kasih rekomendasinya di kolom komentar buat membantu teman-teman yang lain untuk membeli jenis-jenis parfum oriflame sesuai kebutuhan mereka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video KK Siti. Sampai ketemu di video KK Siti berikutnya. Bye. See ya. Sampai ketemu di video KK Siti.